Pemirsa dua calon peserta lelang jabatan Sekda Provinsi Jambi tersinggir. Keduanya adalah Kepala Bapeda dan Kepala BPSDM Provinsi Jambi. Panitia seleksi lelang jabatan Sekda Provinsi Jambi mengumumkan peserta yang masuk ke tahap uji kompetensi atau assessment center. Dari enam yang mendaftar, hanya ada empat peserta yang lulus. Sedangkan dua nama yakni Kepala Bapeda Provinsi Jambi Doni Iskandar dan Kepala BPSDM Provinsi Jambi Iskandar Nasution tersinggir. Empat nama yang lulus tahap uji makalah, presentasi, dan wawancara ini yakni Agus Sonario, asisten dua Sekda, Mas Herudin, Wadir RSUD Raden Mataher, Sri Anggunaini, Staf Ali Gubernur, dan Sudirman, asisten tiga Sekda yang juga menjabat PJ Sekda. Nantinya keempat calon Sekda yang masuk, empat besar akan mengikuti uji kompetensi oleh BKN Republik Indonesia. Namun mereka butuh penjadwalan ulang dikarenakan kantor BKN Jakarta sedang melakukan antisipasi corona. Keputusan yang ditandatangani Ketua Pansel Profesor Sukamto Satoto ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Garo Humas dan Protokol Setep Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan, peserta yang namanya tidak tercantum dalam pengumuman dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Melaksanakan dua tahapan, tahapan seleksi, administrasi sudah diumumkan kemarin tanggal 17, itu sudah melaksanakan tes pembuatan makalah, kemudian presentasi dihadapan tim penguji. Tim penguji ini juga diketuai oleh Pak Ana, dari Fakultas Hukum, kemudian dari Menpan dan dari Kemendagri kemarin itu. Nah kita harapkan hari ini hasil itu akan kita umumkan melalui web PKD, mudah-mudahan sekitar jam 2 ini hasilnya sudah kita publis seperti itu.